The Map Rahasia Stumble Guys Ini kayak Sakura School Simulator ya tempat-tempatnya Tapi kita disini bukan untuk mencari skin Sakura School Simulator Karena kita akan mencari skin hantu guys Hantu ya yang ada disini aku tidak tahu ketemunya hantu apa Mungkin kalian sudah lihat di judul dan di thumbnail Tapi aku belum tahu ini hantu apa yang akan kita temukan Jadi ya let's go ya Kita cari creepypasta hantu Semoga aja dapat yang menarik ya BTW buat kalian yang bertanya bagaimana aku bisa menemukan map rahasia seperti ini Jawabannya adalah hanya Rudy WFA saja yang bisa melakukannya Kalian tidak usah coba-coba guys ya Hanya ada di channel Rudy WFA saja Seperti yang kalian lihat di sebelah sana itu cuma kayak lautan gitu doang ya Lautan atau awan I don't know Yang pasti tidak bisa kita Tidak bisa ke sana lah Jadi kita cuma berkeliling-berkeliling saja Aku cari biasanya sih ada hantu-hantu ya di pojokan gini Tapi disini tidak ada ya pribadi Kita lewat sini saja Wait, 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 wait Aku melihat ada sesuatu yang aneh disana guys Aku menemukan Oh my God Itu adalah anak sekolahan guys Ada seorang wanita Yang terdampar tidak berdaya disini ya pribadi Oh my God Ada banyak ya Siapa yang telah melakukan ini Ini adalah pembantaian Oh my God Siapa yang Oh disana ada yang lebih parah bahkan Kalian lihat disana ya Ini kenapa kita jadi melihat celana dalam ini Ini banyak anak sekolahan yang terkapar guys Tapi ini yang paling parah Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian Apa yang terjadi disini Siapa pelakunya guys Siapa yang telah membunuh semua Semua anak-anak sekolah disini Tidak tahu kenapa dia bisa melakukan itu Entah karena dendam atau apa Serem banget Serem banget guys Serem banget Hantu apa ini Ini Wih Itu apa itu Bawang guys Kita mau ambil bawang kah Buat apa bawang ini Dan bawang ini buat menangkal hantunya guys Kita ambil dulu ya Eh cepat banget eh Ih deket banget lagi Hantu apa sih ini Hantu apa ini guys Serem banget Sumpah dah Oke guys Kita sekarang berada di map lain lagi Ini adalah map back room ya Aku tadi di kalahkan sama hantu wanita guys Yang sangat menyeramkan I don't know itu hantu apa Oke apa itu kuning-kuning guys Oh itu uang koin ya Apa ini kita Oh 0 sampai 5 Kita ambil guys Kita disuruh mengumpulkan koin ini Sampai 5 ya Kalau 5 mungkin kita bisa keluar dari sini Jadi kita akan coba Dan aku nggak tahu ini hantu apa yang ada disini guys Biasanya disini banyak creepypasta Creepypasta begitu ya Tapi aku tidak tahu guys Oke Nah terdengar Ih sama guys suaranya guys Sama seperti yang tadi Ih beneran dong Ih kenapa ini Kenapa ini Ih serem banget Ih kenapa dia tuh Ih Loh Loh Merangkak serem banget gila Ih hantu apa ini Ih serem banget Serem banget Ih Hantu apa itu cu Sama hantunya kayak tadi ya Cuman kali ini dia merangkak guys Oh my god Serem banget Ih Kita cari lagi guys Kita cari ya Kalau kita berhasil lolos dari sini Kita bisa mendapatkan skin hantu itu ya Nanti kita pakai guys Serem banget Jalannya serem banget Tadi perasaan dia jalan biasa Ada disini di back room Dia merangkak-rangkak gitu loh Serem banget guys Apa salahku ini ya Kenapa dia mengejar aku guys Nah setelah diambil satu Dia akan muncul guys ya Dia akan muncul dari Di sana Tidak ya Tadi di sebelah kiri sih Siapa tahu aja dia datangnya Dari arah yang berbeda ya Nah itu beneran guys Suaranya terdengar dari sana Oke kita langsung kabur aja Kali ini aku tidak ingin tertangkap lagi Jadi aku harus Secepatnya melarikan diri Let's go everybody Let's go Let's go Let's go Let's go Uh serem banget Jalannya guys Kenapa dia kayak gitu Hantu apa ini guys Kita kesini Oh ini kita naik kesini guys Jadi buat kalian yang belum tahu Entitas yang ada di back room ini Tidak akan menyadari keberadaan kita Kalau kita naik ke atas Lemari Bangku gitu-gitu ya Kenapa seperti itu Karena kalau kita naik kesini Kita tidak menginjakan kaki ke lantainya ya Jadi mereka itu bisa merasakan langkah kita Dari menginjak lantai Kayak gitu guys Eh tidak ada kah disana Uh datang lagi Oh my god Ada lagi Ada lagi Oke Sudah satu lagi guys Terakhir itu ya Sepertinya kita akan berhasil Lolos dari sini Dan mendapatkan skin hantu wanita Yang sangat menyeramkan Dengan suara tangisan Yang sangat Sangat creepy ini guys Oke Lolos Nice Mantap jiwa Kita dapat skinnya guys Oke guys Ini dia skin hantu yang tadi ya Hantu apa ini guys Kita sebut saja Hantu Pina ya Karena sekarang lagi rame Hantu Pina Ya di bioskop lagi rame Tapi bukan ini sebenarnya Tapi kita sebut aja ya Kita jadiin thumbnail Dan klik bet aja nanti guys Soalnya Oke seperti yang kalian lihat disini Ada banyak sekali skin rahasia Ada hantu Berbagai macam Hantu ada kocong juga Banyak banget Aku akan coba mengalahkan Semuanya disini Oke Ini ada anak-anak SMA juga Kita kalahkan semuanya Anak-anak SMA ini Oke Ah GG Gaming guys Kuat banget Hantu Pina ya Nice Oke Kita kalahkan ini Ah Sudah berapa hantu Kita kalahkan Wih Keren sekali dong Oke disini ada granny guys Ada malaikat pencabut Nyawa si Martin Dan ada zombie Kita kalahkan semuanya Nice Kita lihat siapa yang paling seram disini Hahaha Ini nenek-nenek Nenek-nenek Bawa-bawa ini nih Bawa Palu Eh palu apa Sekelan baseball Kita kalahkan juga Oh Bobo Boy yang mengalahkan dia guys Oke Semacam ini Bobo Boy ya Kita berhasil mengalahkan semua peserta Creepypasta yang ada Di Mepi Potpuss ini Bahkan yang hantu-hantunya Kita kalahkan guys Karena kita yang paling kuat Set set Nice Oke Oke Kita berhasil lolos Dan yap Terima kasih buat kalian Baruku Dan ini adalah skin Moneka Caki 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 Yap Boneka Caki Ini adalah salah satu boneka Psikopat Yang dia hidup Punya nyawa Punya arwah Padahal boneka Dan dia punya hasrat Untuk menghabisi Siapapun yang ada Di hadapan Jadi ini Psikopat Jadi kalau kalian punya Musuhnya sangat-sangat Menyeramkan semuanya Guys Kalian lihat ya Disini ada semua Wah Ada hantu pocong Bahkan ya Kita coba ya Kita habisin dia guys Ayo boneka Caki Buktikan kekuatanmu Kita akan coba Tiga guys Tiga ko ya Oke Sekali GG gaming Sekali Boneka Caki Memang sangat-sangat Saiko dia Ini Oke Oke Kita tebas lagi Semuanya guys Ada Malaikat pencabut nyawa Disini Kita tebas juga Nanti ya Si Martin Itu guys Kita coba GG gaming GG gaming guys Ini mantap ini Si boneka Caki Aku suka ini OP 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 Dia bagai pisau guys Nyerang-nyerang ya Kita tebas Oke Sama Ini pengguna pedang Tapi dia pedang Halilintar Aku pisau Betul Nah Kalah semuanya Dong Oke Loh Tidak ada guys Tidak ada itunya ya Tidak ada garis finishnya Berarti masih ada Oh my god Siapa ini guys Kita akan melawan Badut psikopat guys Ini menjadi pertarungan boneka Caki Melawan badut psikopat ya Kita lihat apakah kita bisa memenangkan ini atau tidak Let's go Kita lawan boneka Caki Buktikan kekuatanmu boneka Caki Aku percaya kepadamu Lawan dia Lawan dia boneka Caki Oh Segitu saja kak Oh Segitu saja kak Kekuatanmu Pennywise Badut psikopat Oke Kita mundur dulu Kita akan coba pakai kekuatan pisau jarak jauh ya Kita ambil jarak Nah disini kita ambil jaraknya Kita coba langsung Masih belum Masih belum Tebas lagi Masih belum guys Kita tebas Oke terkapar juga Tersungkur juga Akhirnya Dan kita berhasil mengalahkan Badut Pennywise Di film It Itu sangat menyeramkan sekali Tapi kita berhasil menang Dan udah turun guys Mapnya Eh mapnya lagi Pulau-pulau finishnya itu udah turun Atau naik deh Oke anda tahu Pokoknya udah kembali Seperti semula Dan kita bisa dapat crown Everybody Tinggal naik Sini Set 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 Oke Kita Langsung saja Ke final Ke finish Dan Yap Itu dia skin boneka Caki Yang aku dapatkan Falak ya Atau Evil Nan Nun Atau nan sih Tulisannya si Nun ya Tapi bacanya Evil Nan Ya gak sih Ya itulah Evil Nun aja ya Biar gampang ya Nah Evil Nun ini Hantu falak guys Ya falak Kalian tahu gak sih Kalian pernah nonton gak sih Film horror Hantu falak Pokoknya dia kayak Biarawati gitu Cuman dia hantu Dan sangat menyeramkan Sangat kuat Dan aku cukup penasaran Seperti apa kekuatan Pesertanya guys Oke oke Evil Nunnya berdarah-darah loh ini Oke Kita akan coba Menggunakan Seperti apa kekuatan Evil Nun ya Aku cukup penasaran guys Hantu Evil Nun Kekuatannya macam apa dia I don't know ya Kita try Try dulu ya Kita coba-coba dulu Dan Loh Menghantam guys Menghantam dia ya Loh Mana kekuatannya guys Loh Dihantam doang ini Gak ada kekuatannya guys Kekuatannya tidak ada Seharusnya dia Kuat loh Evil Nun loh guys Kok begini doang ini kekuatannya I don't like it I don't like it Apa ini guys Kecewa aku sama skin ini ya Kecewa berat aku ini Apa itu Serangan apa itu guys Oke kita hantam lagi satu ini Kita bantai semuanya Tapi aku tetap tidak suka ya I don't like I don't like Ini apa ini Kecewa aku ya Oh bisa Oh bisa Baru bisa Baru bisa Kocak Dari tadi kita mukul guys Oh ini tidak ada Tidak ada ininya Berarti ada musuh guys Ada musuh lain ya Oke tenang Tenang Jangan terlalu Jangan terlalu Kecewa dulu ya Nah tenang guys Ada 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 monster yang harus kita lawan ya Tenang tenang Tadi bisa keluarin kekuatan kau tadi Tenang tenang Kukira tadi gak bakal bisa ya Sedikit mengecewakan tadi Mukul mukul doang Padahal aku berharap bisa ngeluarin kayak tadi Ternyata bisa Tapi ya let's see Let's see Let's see Apakah masih bisa digunakan Atau tadi hanya kebetulan saja Setelah kita memukul 10 kali Oke maju kau Si warna biru Biru tua atau warna apa ini Oke Uh Siapa sih namanya ini guys Captain Piddles Piddles I don't know Lupa aku namanya ya Udah gak populer lagi soalnya game ini Udah lama Oke Kita biarin dulu Kita diserang No problem No problem No problem I swear No problem bro Let's go Kita antem ya guys Oh bisa 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 Ternyata bisa ya Kukira gak bisa guys Bisa 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 Kekuatannya oke 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 Gak jadi kecewa aku Gak jadi kecewa aku guys Lumayan 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 Ada kekuatan energi negatifnya gitu loh Oke Oke Itu saja kah musuhnya Tidak ada yang muncul lagi pun Oke Turun Turun Tidak ada yang muncul guys Tidak ada yang muncul ya Oke Everything alright Kita kembali Oh masih ada satu Ada Si Banban guys Ada banban warna merah ya Kita akan membantai si banban warna merah ini Oke Kita tembak Itu dia kekuatan dari Epil nun Epil nan Atau biarawati hantu I don't know namanya Yang pasti kita Langsung saja guys Itu dia kekuatan si Falak 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 Ya Falak Let's go Dapat crown Kita dapat crown Let's go Dikit lagi Dikit lagi Tiga Dua Satu Lambat banget Lari Oke guys Kita berhasil dapat crown Menggunakan skin terbaru kita Epil nun Epil nan Atau falak Dan Ini keren banget sih ya Keren banget menurutku Tidak jadi kecewa aku Karena kekuatan Sekali ini adalah skin Medusa Buat kalian yang belum tau Medusa ini adalah Karakter mitologi Yang mana dia bentuknya Ular Rambutnya ular Badannya setengah ular Dan dia bisa Membuat orang yang melihatnya Menjadi batu ya Buat kalian para bocil-bocil Pemain god Jadi di cerita aslinya Medusa ini kita tidak boleh Menatapnya guys Kita gak boleh ya Kalau bisa lihat bagian bawahnya Aja gitu Karena kalau kita lihat matanya Kita akan berubah Jadi batu Dan kita terjebak Jadi batu selama-lamanya Seperti itulah ya Kita coba guys Nah kayak gitu guys Dia ya Jadi batu dong Jadi batu guys Kita membatuin orang disini Kita coba lagi ya Kita coba lagi guys Kita batuin dia Kita batuin dia Let's go Kita kasih batu Jadi batu dia guys Emang kayak gitu ya Kekuatannya ya Jadi kalian gak usah heran Memang merubah orang Jadi batu Itulah kekuatannya guys Kita coba lagi Oke Membatu lagi Keren sih Aku suka sih Maksudnya unik gitu loh Keren banget Keren banget Oke kita akan coba Berbahaya juga itu Boboiboy 1 itu Oke dia mengambil mangsa kita Kita tidak akan membiarkannya Kita bikin batu dong Jadi batu semuanya guys Jadi batu semuanya guys Kita sudah membatuin semua peserta Kecuali yang di kalahkan sama si Boboiboy halilintar mereka mati ya Oke kayak gitu aja kali ya Nggak usah terlalu panjang-panjang Gimana guys Ya kayak gitu aja guys Yang ini cuma uji coba ya Kita gak lawan yang musuh-musuh kuat Ini kita cuma lawan peserta biasa Di meprahasia Dan tinggal naik Sudah gitu Kita ke garis Finish Let's go Let's go Let's go Let's go Lambat kali ku tengok Ayo 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 cepat 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 Oke guys Itu dia untuk map Rahasia Skin rahasia Medusa Terima kasih buat kalian sudah nonton Kalian harus bisa menebak ini karakter Apa Yap Bener banget guys Ini adalah karakter Martin Dari animasi Pernalta Jadi Martin yang aku pake disini adalah Martin versi game stumble guys Jadi aku buat sendiri Seperti ini Dan kayak gini bentukannya guys Beda sama Martin yang ada di animasi Pernalta Karena kalau disini ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 sama aku Eh 8 8, 8, 8 Eh nggak Iya 8 guys 8 Oke disini let's go Martin Aku suka sekali dengan karakter Martin ini Karena dia mencabut nyawa Sebarangan gitu ya Jadi kocak gitu loh Ada pencabut nyawa Tapi kocak guys Jadi makanya aku adaptasi Menjadi Sekis GG sekali ya Ternyata Martin di game stumble guys GG sekali guys GG gaming ya Kita akan coba lagi Disini ada 1, 2, 3, 4 peserta Kita tebas Oh my god Keren sekali Martin Let's go Martin Oke Naik ke sini Naik lagi Oke di depan kita ada 3 peserta Uh ini Map baru ini By the way ya Map pergabungan Antara Uh kalah semua Map pergabungan Antara Pipotpuss sama Hot Wheels Oke GG gaming Martin Kamu melakukan job dashmu Yang mantap Kamu mencabut Semua nyawa Peserta di game stumble guys ini Dan saatnya Kamu selesaikan Ini udah nggak ada musuh lagi guys Tapi kita pengen Menyelesaikan map ini ya Biar seru aja gitu Biar seru aja guys Oke kita akan let's go Let's go Kita coba mapnya ini ya Kalian tidak akan menemukan skin Seperti ini di game Stumble guys aslinya Dan kalian juga tidak akan bisa Mendapatkan skin Wih keren juga Dia naik kuda ya Si Martinnya naik kuda guys Yang lain naik mobil Ini bukan peserta lain ya Mobil ini cuman kayak Musuh tambahan aja Makanya kosong itu Tidak ada pesertanya Oke let's go Martin Kita naik kuda guys Gege sekali Malekar tercabut nyawa kita Si Martin Oke kita akan dapat turbo disini Apakah bisa Wih Keren sekali ya Oke let's go Let's go Let's go Let's go Tapi nggak seru ya Nggak ada pesertanya ya Kenapa kita abisin guys Kenapa juga kita cabut nyawa mereka ya Tadi ya Yaudah lah ya Nggak apa-apa lah ya Oke nice Oke garis finis Dan yap Kita berhasil Langkalai lagi bersama dengan Mister Stumble disini Uh suara apa tuh Suara apa tuh guys Aku mendengar ada suara-suara Hantu tidak jelas Dari sini ya Itu suara hantu Wih Makin terdengar guys Suaranya makin serem Ini aku main jam 1 malam ini Makin terdengar Makin terasa horornya ya Oke itu Menyeramkan Dari mana itu suara Apa itu guys Apa itu Monster Apa itu guys Oh my god Oh my god Oh my god Ini gila Ini gila sekali Aku menemukan Banyak sekali Keanehan disini Dan semuanya Menggila sekali Aku tidak tahu Apa yang sebenarnya Terjadi Tapi tadi itu Monster Apa itu guys Bentuknya Seperti laba-laba Tapi itu Badan dan kepalanya Seperti pomni Dari karakter The Amazing Digital Cartoon Sirkus Oke kita akan Coba lewat sini Dan suaranya Makin jelas guys Konon katanya Kalau suaranya Makin jauh Berarti itu Semakin dekat guys Dan semakin Terdengar Nyaring Berarti itu Dia ada Jauh gitu Kayak gitu Kebalik lah Pokoknya dia Oke Kita akan Oh Oh my god guys Ternyata itu Beneran Monster Laba-laba Dari si pomni Entah dia Berubah menjadi Seperti itu Atau itu Kutukan Atau apa Aku tidak tahu Tapi itu Sangat menyeramkan Dan tentu saja Itu akan menjadi Musuh utama Kita kali ini Tapi kalau kita Berhasil Kita akan Dapatin skinnya Dan kita akan Pakai di Mepi Potpuss Let's go Pasti seronok Sekali nih Oke kita akan Lebih berhati-hati Kali ini guys Tidak boleh mati lagi Oke hati-hati Loh Loh Curang banget guys Curang banget Dia tidak terlihat ya Curang banget Curang banget Oke oke Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ayo Rudy Kamu bisa melakukannya Kamu bisa melakukannya Let's go Let's go Oke kita akan Maju lagi guys Kita akan Maju-maju-maju Oh dia muncul Dari arah depan Pribadi Kita akan Coba menghindarinya Oke kita berhasil Menghindarinya Apakah dia putar Arah Dia putar arah Guys Hati-hati di sini Oke Hati-hati-hati-hati Hati-hati-hati-hati-hati today Kita Hampir saja kena Nice, nice Kita akan coba mengambil skateboard yang ada disini ya Tadi aku udah lihat Tinggal ambil aja ini guys Kalau kita dapat ini kayaknya kita bisa selamat Dan kita bisa menggunakan skin laba-laba itu pasti seru sekali sih Oke, let's go Kita pakai guys Let's go, ini dia Let's go, belok, set Nice Oke, belok lagi, nice Oke, tenang, tenang Jaga kesimbangan Sat, 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 sat Belok sini, belok sini Uh, serem banget ya dia ya laba-labanya ya Oke, kita cari jalan keluar Jalan keluarnya ada disana Let's go Nice, kita belok kesini Alright, everybody Kita akhirnya sampai ke goa Terowongan yang menghubungkan antar game stumble guys dan game lainnya Dan ini dia guys Kita berhasil selamat Kita akan coba apakah kita Kita coba lihat apakah beneran dapat skin ini atau tidak ya Semoga bisa dapat ya Oke guys, ini dia skin Pomni versi laba-laba ya Monster laba-laba Pomni yang sangat-sangat-sangat Menyeram Guys, seperti yang kalian lihat disini Aku akan menggunakan Skin ini Dan kita akan coba Apakah ini mampu mengalahkan semua peserta Tentu saja bisa sih Ini dari kelihatan badannya aja gede banget ya Serem banget gitu loh Oke, kita akan coba Bagaimana kekuatannya Oh, itu dia guys Ada racun-racunnya Bahkan ya Warna-warna hijau Itu adalah racun yang dia keluarkan Dan dia berhasil mengalahkan mereka semua Diracunin guys Sama si Pomni versi Spider Atau laba-laba ini Kita akan hajar ini lagi Oh, satu doang yang kena guys Yang lain udah berhasil lompat ya Aku tidak akan membiarkan kalian semua kabur Aku akan memberi racun kepada kalian Supaya kalian semua mati Oke guys Kita kasih racun ke tiganya Langsung KO tiga-tiganya guys Dan yap Sudah tidak ada lagi Kita tinggal langsung ke garis finish saja Dan ini pasti akan Selesai dengan sangat-sangat cepat sekali Karena kita pakai skin Spider Omni yang sangat beracun Sangat mematikan Sangat terbahaya Dan sangat kuat Tentu saja Dan yap Ini tinggal ke garis finish saja guys Let's go Let's go Set, set Oke Naik, 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 naik Dan itulah dia guys Skin rahasia terbaru ku hari ini Skin Ini udah kesekian kalinya Aku dapat map ini Jadi aku sudah sedikit bosan Tapi no problem No problem No problem Oke disini aku pakai Mr. Stumble Untuk percobaan Kalau musuhnya kuat Kita akan pakai skin Boboboy Dengan kekuatan Yang berbagai macam itulah ya Api, air, halilintar, solar, supra Atau apapun itu Oke Mr. Stumble Masih menjinguk Menjinguk itu bahasa banjar guys ya Menjinguk itu artinya menoleh Ya Oke Jalan, 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 jalan Oh apa itu, apa itu, apa itu Apa itu Apa itu guys Kok aneh Bukan Oh my god Itu spider Pennywise guys Badut menyeramkan di film It Serem banget Serem banget Gila Itu wujud perubahan dari hantu Pennywise ya Yang aku tonton di film It kedua Kalau tidak salah ya Wah serem banget nih Menarik nih Menarik nih guys Ini baru menarik ya Oke Dapat lagi Dapat lagi Kita dapat map yang sama Ini map Pennywise Speeder ya Kita sebut saja Pennywise Speeder Atau spider Pennywise I don't know Gimana ciputannya itu Udah tau ya Pokoknya itu perubahan terakhir dari Pennywise Dan seperti kataku tadi Karena musuhnya kuat Jadi aku menggunakan skin Boboiboyku lagi Dan tentu saja skin Boboiboyku ini Bukan Boboiboy Dengan kekuatan biasa Ada kekuatannya Api, air, dan solar Aku pakai disini ya Oke kita sudah turun Ke rel kereta Dan menunggu kedatangan Dari si Pennywise itu Oh itu dia guys Itu dia spider Pennywise nya Sangat menyeramkan Sangat mengerikan Dan sangat brutal Asal sebut aja sih Oke kita naik sini Oke nice Sini kita akan berubah dulu guys Kita berubah menjadi Apa Api dulu Api dulu Api dulu Api dulu Oke guys Halo Pennywise Sangat menyeramkan wajahmu Tapi aku akan membantai mu disini Rasakan itu Pennywise Ha 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 Oke Kabur 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 Kita tembak Aduh tidak tenang Kita tembak Aduh tidak tenang 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 Kita pakai yang air guys Kita hantam pakai air Kebasahan dia Uh Pingsan dia Pingsan dia Tenang Tenang Kita Ambil jarak dulu Ambil jarak dulu ya Oke Santai 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 Apakah sudah bangun dia Uh mulai bangun Mulai bangun guys Oke Jarak sudah aman Saatnya kita lancarkan serangan kita lagi Ikan Aus Aduh tidak tenang Sekali Aduh kabur 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 Aduh Kena dikit guys Kena dikit Nggak ngaruh Tenang 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 Oke kita pakai yang Yang ini aja guys Apa sih namanya solar 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 Kita berubah ke solar dulu Saatnya kita kalahkan dia guys Tiga Dua Satu Oke Kita berhasil Mengenai dia Menggunakan laser Cahaya yang sangat kuat sekali Dari Ya Bobo Boy Solar Dan Udah guys Itu pingsan itu dia ya Cuma pingsannya mungkin lebih lama Daripada yang terkena air tadi Jadi Kita buru-buru saja By the way Di sini Di map Kereta Kita tuh tidak bisa terbang ya Kalau pakai solar Jadi itu kayak Nggak tahu kenapa guys Dibikin kayak gitu ya Yang pasti tidak bisa terbang Jadi jalan aja Kita lari-lari-lari-lari Ke garis finish By the way nih Kalau kita dapat Itu dia di belakang Dia sudah bangun Kalau kita dapat Eh kalau kita berhasil lolos Kita akan dapat skin Dari Pennywise itu sendiri Jadi aku tidak sabar Untuk menggunakannya Dan Yap Kita berhasil lolos Berarti kita bakal dapat skinnya Kita lihat dulu seperti apa skinnya Pastinya sangat menarik Menantang Dan sangat keren Oke guys Ini dia skin Hantu Pennywise Sang badut Alien Dari luar angkasa Yang meneror Kota Kota apa Namanya Lupa lagi aku Pokoknya itulah Di film Sangat menyeramkan Ternyata dia punya tentakel Sebenarnya ini tentakelnya Aku juga bingung Kok dia punya tentakel sih Bukannya dia punya kaki laba-laba Kok tentakel sih Oke aku tidak tahu Kenapa Pennywise ini Punya tentakel ya Seharusnya dia punya kaki laba-laba Oh ini kurang 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 Diedit ini Sepertinya ya Seharusnya ini Pakai tentakel Kita coba Iya bener sih Bener sih Tapi Bukan tentakel guys Sorry sorry Salah sebut tadi Seharusnya bukan tentakel gitu loh Seharusnya ini kaki laba-laba guys Ada empat di belakangnya ya Kok tentakel Tapi no problem Kita coba dulu Mungkin Apa sih namanya Ini yang Buat di Ini yang buat nih Editor kita ya Tapi gak tahu guys Ini Kurang dikoreksi Sepertinya sih Tapi yang penting Bisa dipakailah ya Oke Disana Disana ada Granny Granny menampol Slenderman mini Dan dia menoleh Ke kita lagi Apakah dia akan Memukul kita juga Uh dia ngamuk guys Dia ngamuk ya Halo Granny Aku akan Menusukmu Oke Oke serangannya Sangat-sangat Lemah sekali guys Ah Tidak ada apa-apanya Granny Dibandingkan dengan Hantu Badut ini Ini badut alien By the way Oke Dia maju Dia maju Dia maju Dia maju Sebenarnya Hantu badut ini Dia bisa Menyerupai Bentuk apa saja Oh mati dia Sekali serang aja Kayaknya itu ya Kita lihat dulu Kita lihat dulu Oke Kita tengok Sedikit guys Apakah dia Beneran mati Oh beneran mati Oke Kita berhasil Mengalahkan Granny Dan Sepertinya Belum selesai Karena disana Aku melihat Tidak ada Garis finishnya Sama sekali Guys ya Sepertinya Kita harus Menunggu seseorang By the way Ini Pennywise Sebenarnya Bisa meniru Siapa saja Bentukan apa saja Cuman Dia pengennya Yang badut Karena badut ini Menyeramkan Gitu lah ya Karena dia alien Guys Oke Kita lihat Musuh yang datang Apa Oke Ternyata Musuh yang datang Adalah Slenderman Everybody Let's go Kita akan melawan Slenderman Ini pertarungan Slenderman Melawan Pennywise Tentu saja Sangat menegangkan Jadi let's go Halo Slenderman How are you Oke dia maju Dia maju Dia menyerang kita Oh my god Segitu saja Kekuatanmu Segitu saja Kekuatanmu Lumayan lah Lumayan lah Serangannya sedikit Berdamage Tapi tidak Sebegitu kuatnya Menurutku Jadi kita akan Coba serang dia Sekali saja Mati Itu dia Serangan bertubi-tubi Kita Dan benar Serangan satu kali Walaupun itu bertubi-tubi Cuma sekali serang Dan Yap Kita berhasil Mengalahkannya Dan turun Sudah turun Arenanya Yang berarti Kita bisa menang Dengan mudah Tempatnya Oke Kita jalan lagi Maju lagi Maju lagi Maju lagi Dan ini tinggal Ke garis pinis saja Selesai 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 Oke Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton Sampai selesai Sampai jumpa di video Video baru Selanjutnya Dengan skin-skin Terima kasih Asya Stumble Guys Dan kali ini Seperti yang kalian lihat Sendiri Kita berada di dunia Sakura School Simulator Jadi Mister Stumble Sedang jalan-jalan Ke Ya Ke kota Sakura School Simulator Ya Jadi Mungkin kalian Sudah tidak asing Dengan SS Ya Sakura School Simulator Karena itu game Populer Untuk bocil-bocil Juga Karena penontonku Kan banyak bocil-bocil Ya Jadi pastinya Kalian sudah tahu Tidak perlu dijelaskan Sakura School Simulator Seperti apa Dan Ya Let's go Kita akan jalan-jalan Guys Kita akan berkeliling-keliling Koca Kita akan Ini kayaknya Kotanya Tidak seluas Yang Yang kayak di game Sakura School Simulator Ya Tapi Rada-rada mirip lah Ya Sudah mirip banget Malah Dan ada nuansa Musik-musiknya gitu Guys Oke Aku akan mencoba Berpetualang dulu ya Mencari Mencari Apapun yang bisa ditemukan Guys Aku ingin mencari Creepypasta Dari Sakura School Simulator Sebenarnya Tapi Tidak tahu ketemu atau tidak Kita saksikan saja ya Kita Keliling-keliling dulu Aku pengen tahu Apakah kita akan bertemu Hantu disini Karena di Sakura School Simulator Kan banyak banget tuh Hantunya tuh Jadi Let's Check it out Ya Cari Ayo kita cari tahu Let's go Let's go Tidak ada apa-apapun Dari tadi Aku keliling Tidak ketemu Apa-apapun Dimana ini Hantu-hantu ini Dari tadi Tidak ada ketemu Apa-apa Dan I don't know guys Oke Kita keliling lagi Eh 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 Wait 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 Guys Aku melihat ada Apa ini guys Loh Siapa ini Kenapa dia baring guys Ini Oh banyak banget Banyak banget Ini kenapa guys Kelihatan celana Eh Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Lihat celana dalam Hey Hey Mata anda Mata anda Hey Ini kok mereka semuanya Terkapar guys Ini mati kah mereka Wah ada yang tidak Wah ada yang berdarah Ada yang berdarah Apa itu Apa itu Ada yang berdarah Ada yang berdarah Loh Ada satu yang tidak ada kepalanya guys Ada apa ini Oh my god Kuyang guys Ternyata ini adalah hantu kuyang Pelakunya adalah hantu kuyang Di Sakura School Simulator ya Dia telah menggigit semua orang Yang ada disini Dan sekarang kita harus melarikan diri Oke guys kita harus mencari cara Untuk mengalahkan si hantu kuyang ini ya Jadi hantu kuyang ini dia Eh apa itu Bawang Bawang merah guys Pas banget ternyata disediain ya Disediain salah satu Salah satu Senjata Ini bisa kita pakai Untuk melawan si hantu kuyangnya Kita akan coba guys Kita dapat bawang 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 goreng ya Bukan ini bawang merah guys Ayo kita coba lempar dia Kita coba apakah ini berhasil Satu dua tiga Uh berhasil Bawang kan itu Gak tau guys Bawang kan itu Kita berhasil Kita berhasil mendapatkan skin hantu kuyang Sakura school simulator Guys Gokil gak tuh Guys Ini dia Tuh ketawa-tawa dulu Kita ketawa-tawa dulu Oke Disini aku tidak akan Menggunakan Aneh-aneh juga sih Nggak usah sih Aku pengen Test drive aja ya Karena aku udah punya Sebenarnya guys Aku udah punya Jadi aku pengen coba Apakah bisa dipakai Atau tidak Dan kalau sudah bisa dipakai Ya udahlah Next time lah ya Kita akan melawan Hantu-hantu lainnya Tapi untuk Saat ini sih Aku pengen Coba-coba aja guys Kita coba-coba ya Maju-maju Bisa terbang beneran Cuma organnya ketutup guys Organnya ketutup Sama rambutnya yang terlalu panjang Gitu loh Oke Maju-maju 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 Maju Oke dia ketawa Ketiwi Ketawa-ketiwi Dan ketawa lagi Dan ketiwi lagi Ketawa mulu Oke dia agak lambat ya Pantas tadi aku Ah ini keliatan Pantas tadi aku Dikejar Sama ini Gak dapet-dapet ya guys Karena dia memang Agak lambat gitu ya Jalannya ya Oke Kukira kuyang itu cepat Sud 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 Ternyata tidak ya Ternyata dia Gelai Gitu lah Lambat dia Delay Delay Apa sih Gak tau ya Pokoknya dia lambat Tapi karena ini terbang Tetap menang kita ya Karena kan Ya lurus aja gitu Gak usah lewati rintangan Dan Yap Oke guys Karena aku sudah dapet crown Saatnya kita beralih ya Ini sudah di map Rahasia stumble Guys Ini map Squid Game guys Ada waktunya ya Tapi ini waktunya Jalan maju loh Bukan jalan mundur Oh sudah 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 dimulai Sudah dimulai Sudah dimulai Buat kalian Oh stop Buat kalian yang belum tau Squid Game ini Sangat viral sekali Pada zamannya Oke jalan Jalan Oh 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 Ditembak beneran guys Mirip banget Sama yang ada Oh diulang lagi Kukira mati Mati gak bakal Ngulang lagi Ternyata Bisa diulang ya Santai 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 Pribadi Santai 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 Oh Bisa menjebak dia guys Oke aman 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 Oke oke Lampu Lampu hijau Lampu hijau Lampu hijau Gas gun Gas gun Gas gun Oh Hampir saja guys Hampir saja ya Oke bikin deg-degan ini Bikin deg-degan Oh Disleding Aduh Wah Curang banget guys Curang banget Main Sleding dia guys Oke 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 Nggak ada yang mati Curang banget ya Sumpah Oh mati-mati Mampus kau Rasakan Tunggulang kau Makanya jangan main curang kau deh Jangan main curang kau deh Rasakan itu ya Oke Belum 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 Hati-hati ya Hati-hati lah pokoknya ya Oke Oke Oh apa ini Apa ini Oh Ini kayak di Sama Sama seperti di Blockdash ya Oke Oh Oke Pas banget timingnya guys Ini lulus Ini aku dikit lagi nih Dikit lagi nih Jangan sampai blunder ini Oke 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 Kok itu penjaga stumble nya itu Kayak Penjaga-penjaga squid game nya itu Kayak itu sih Kayak mini semua sih Oke Aman dikit lagi Wah ini lolos Sudah lolos 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 Oh cepet-cepet 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 Aduh Oh sampai 2 menit aja Nggak ngomong 2 menit doang Oke oke Ulang-ulang 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 ya Oke 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 Cemi Oke Mantap Mantap Aman-aman 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 Oke Maju-maju Maju 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 Oh Aduh Mati dia guys Itu lagi yang mati ya Di awalnya Mati duluan terus dia Oke Aman-aman Kita ini bakal disleding lagi nih guys Kita harus menghindar kali ini ya Aku sudah hafal Tadi dia mau menyleding kita ini ya Yang si panda kurang ajar ini nih Oke Jadi kita akan lompat Kalau dia mau menyleding Kita lompat ya Oke Aman-aman Aman-aman Nah ini disini Disini disleding kita ini Disleding kita ini Menghindar Menghindar Uh Mantap 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 Tidak kena Tidak kena kau panda Tidak kena Hey Oke 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 Kita menghindar Kita menghindar Kita menghindar 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 Oke 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 Oh Siapa yang ditembak Oh Mampus kau panda Mati si panda ya Oke Oh jauh banget Jauh banget Jauh banget Jauh banget Oke 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 Oh Oh Waduh dekat banget lagi jaraknya nih Wah dia maju duluan Dia maju duluan Oke kita ambil jalan sini Set Lagi cepet 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 Oh dia tertinggal Dia tertinggal guys Wah menang 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 ini Menang ini guys Kita akan mendapatkan crown disini Dan aku akan mendapatkan skin boneka squid game everybody Oke dekat lagi nih Oke Lolos 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 Dapet crown Dapet crown Dapet crown Dapet 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 crown Guys Oke Dapet crown Dapet crown Dapet crown Dapet crown Dapet crown Oh abis waktunya Oke kita yang menang ya Boneka squid game yang tadi Yang sangat menyeramkan Yang bisa menentukan Mati atau hidup Pokoknya kalau kita bergerak Saat lampu Merah itu Kita bakal ditembak Jadi kayak Gitu lah ya Tenang ya Nanti kalau kita Ada musuh raksasa Kita akan langsung berubah Menjadi raksasa juga Guys Sabar Oke Kita maju aja deluan guys Kita cari monster raksasa Kita tidak ingin melawan Para Boy 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 Dan hantu-hantu ini Aku tidak ingin melawan mereka semua Aku pengen melawan Yang monster gitu Yang raksasa Yang seru guys Bukan yang ini Terlalu Oke Berbahaya Berbahaya Oh Mulai mengeluarkan jurus-jurus Ini bobo boy Bobo boy Cupu ini Aku lebih suka Melawan monster raksasa Supaya aku bisa berubah Jadi raksasa Karena ini gak ada powernya guys Oke Gak ada ya Yaudah berubah aja deh kita ya Kita aja yang berubah ya Oke Ini dia perubahan Dari boneka squid game Everybody Karena tidak ada yang berubah Aku yang berubah ya Nah kayak gini guys Dia bisa jadi raksasa Boneka squid game ini By the way boneka squid game ini Dulu sempat viral juga Karena bentukannya yang mirip Dengan bocah yang Ya yang Sudah meninggal gitu ya Jadi ada creepypastanya gitu Jadi ini serem banget Dan ini ada di dunia nyata ya Kalian bisa temuin bonekanya ini Bahkan sebelum Sebelum adanya squid game itu sendiri Oke kita hancurin garis finishnya Mereka tidak bisa berputih guys Oke kita diserang sama Boboiboy Solar tidak mempan dong Boneka squid game nih bos Sudah menghabisi ratusan ribuan nyawa Everybody Jadi tidak mungkin kita bisa di kalahkan Sama pasukan Boboiboy kecil-kecil ini ya Kita bantai mereka semua guys Kita bantai ya Oke Oke ini dia Oh Apa itu guys Wah gigih sih Wah Ada kekuatannya ternyata ya Oke aku tidak tahu itu kekuatan apa guys Yang pasti kita berhasil menghabisi Semua peserta dengan sangat mudah sih Karena kita Di game stumble guys Persis Sakura School Simulator Jadi ini adalah Map rahasia Sakura School Simulator Yang ada di game stumble guys Dan tentu saja Disini semuanya Bangunan-bangunannya Dan karakter-karakternya Adalah karakter dari Sakura School Simulator Kecuali aku Karena aku disini pake skin Mr. Stumble ya Oke seperti biasa Aku akan berkeliling-keliling dulu ya Aku ingin mencari creepypasta lagi Di game Sakura School Simulator Apakah kita akan berhasil Mendapatkan creepypasta disini I don't know Let's find out Kita akan coba keliling-keliling Oke berkeliling 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 Kita berkeliling 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 Let's go Let's go Let's go Oke kita menemukan Apa itu guys Lo Lo Ini sama ini Ini sama kayak sebelumnya guys Ini kita sama nih Kita dapat Tanto kuyang kemarin Eh kemarin lagi Tadi Tadi Di episode sebelumnya Sudah ada ini guys Lo Lo Sama guys Tuh sama tuh Wow mantap sekali Oh enggak boleh guys Enggak boleh sus ya kita ya Enggak boleh ngeliat-ngeliat bagian itu Enggak boleh guys Kalian masih bocil Jangan liat-liat itu ya Itu Haram Tidak boleh dilihat-lihat Cukup bagus aja Cukup bagus aja Oke kita lihat ini Eh Loh Kok ini tebal aja di dua Apa loh Oh no Ternyata bukan kuyang pelakunya guys Pantasan Oke kabur dulu Ternyata pelakunya adalah Hantu teke-teke Dari Jepang Hantu setengah badan guys Oh my god Oh my god Dia bawa celurin Kita kabur Oh enggak kena Kabur-kabur Oh 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 Bawang-bawang Kok bawang sih Ini bukan 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 Ini bukan Apa ini guys Ini bukan kuyang Aduh Disini aku sudah punya Skin Hantu Teke-teke ya Walaupun aku kalah Tapi aku sudah ngecit ya Dan aku sudah dapat Skin hantu teke-teke Dari Games Sakura School Simulator Jadi hantu teke-teke nya ini ya Hantu teke-teke Melawan ada Selenderman Alphabet Lord Panda Tirek Dan kawan-kawan lah ya Ya Oke let's go Kita bantai guys Kita akan mengeluarkan Kekuatan Celurit-celurit Kita guys Yang biasa digunakan Diasa digunakan Hantu teke-teke Di dunia nyata ya Di dunia perhantuan Lebih tepatnya Oke Kita coba Kita coba Kita coba Kita tebas mereka guys Ini serangan Kayak gitu ya Serangan hantu teke-teke Buat kalian yang belum tau Hantu teke-teke ini Sengaja Menebas-enebas orang Untuk Ya Biar sama Kayak dia gitu loh Biar setengah badan juga Gitu loh Oke kita coba Tebas lagi By the way Disini tidak dikasih lihat Terbelah tubuhnya Kenapa? Ya Ya Dolar kuning Nanti ya Takutnya Dolar ya Kena apa ya Namanya ya Ya pokoknya Kena pelanggaran lah Takutnya Kena pelanggaran Jadi Ya Tidak dikasih lihat guys Jadi cukup Kayak gitu aja Set Terus mati Udah gitu doang Gitu doang Oke Kita berhasil Kita berhasil Menang Dan itu dia guys Itu dia Skin terbaru Skin hantu TKTK Dan game Secure School Simulator Bagaimana Keren kan TKTK